Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Calimatu Sadia NIMP 204-181-0008 Dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan nimbah tongkol jagung sebagai bioplastik atau plastik biodegradable Semoga bermanfaat, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Calimatu Sadia NIMP 204-181-0008 Dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya pengelanganan dan pengelolaan nimbah dengan topik yang saya bawakan yaitu Pemanfaatan dan pengelolaan nimbah tongkol jagung sebagai bioplastik atau biodegradable Batar belakang Jagung merupakan tanaman penghasil karbometra tertinggi nomor 3 setelah gandum dan padi Jagung di Indonesia banyak digunakan sebagai bahan pokok Jagung banyak ditanam di wilayah Indonesia Menurut Kementerian Pertanian, setiap tahun tanaman jagung mengalami peningkatan produksi Sehingga dari peningkatan produksi jagung tersebut, limbah tongkol jagung juga banyak yang dihasilkan Berikut adalah karakteristik limbah tongkol jagung Yang pertama adalah karakteristik fisik Limbah tongkol jagung mempunyai tekstur yang tidak hata dan keras Berwarna krem dan berbau seperti jagung Limbah tongkol jagung merupakan limbah organe Di nomor 2, karakteristik kimia Tongkol jagung memiliki kandungan selilosa sebesar 40% Memiliki kandungan hemis selilosa sebesar 36% Likmin sebesar 16% Dan lain-lain sebesar 8% Analisa potensi limbah secara kualitatif Limbah tongkol jagung biasanya hanya digunakan sebagai pakan kernak atau dibuang begitu saja Tetapi ada juga penelitian tentang limbah tongkol jagung Digunakan sebagai biaya etanol dengan cara difermentasi dan ditambahkan mikroorganisme tertentu Tetapi ada juga yang hanya diekstrak Kemanfaatan limbah tongkol jagung Kemanfaatan limbah tongkol jagung Yang nomor 2, yaitu bioetanol Potensi untuk dikembangkan karena nanti akan menghasilkan bioetanol yang terbuat dari bahan abadi Tetapi hasil etanol yang dihasilkan dari limbah tongkol jagung Makan sedikit daripada menggunakan penis bahan baku lainnya Seperti singkong, tebu, sorghum, ubi jalar, dan lain-lain Yang nomor 3, yaitu biopatik Berpotensi untuk dikembangkan karena kandungan seluosannya yang banyak Sebesar 40% Sehingga sangat baik untuk dicarikan biopatik Sangat berpotensi karena dapat mengurangi limbah sampah sintetik Yang biasanya kita pakai sehari-hari Secara kuantitatif limbah tongkol jagung Reneman hasil limbah jagung adalah 30% dari seluruhnya Sehingga ketika kita mempunyai 1 hektare lahan Menghasilkan 3,47 ton jagung Maka limbah tongkol jagung yang dihasilkan adalah 1,41 ton Jumlah limbah tersebut dapat dikatakan sangat banyak Dan akan menjadi sangat potensial Jika dapat dimanfaatkan secara tepat Berikut adalah tabel data Perkertifitas jagung Bisa kita lihat bahwa Jawa Timur Memiliki data paling tinggi dari provinsi lainnya Jawa Timur Jawa Timur menjadi wilayah penimbang Perkertifitas jagung terbesar di Indonesia nomor 1 Pada tahun 2019 Jawa Timur mencapai 6,3 ton Berdasarkan potensi kuantitatif dan kualitatif yang dimiliki oleh tongkol jagung Maka penanganan limbah tongkol jagung Sebagai bahan baku bioplastik Dirasa lebih potensial Dibandingkan alternatif lainnya Dikarenakan Plastik kimia atau plastik konvensional Menjadi masalah yang begitu rumit Karena membutuhkan waktu ribuan hingga ratusan tahun Untuk memastikan bahwa plastik konvensional atau plastik kimia Benar-benar berulang Dan juga Plastik biodegradable dapat mengalami pengurayan yang lebih cepat Dibandingkan dengan plastik non-biodegradable atau plastik konvensional Sehingga Plastik biodegradable tidak akan menganggung keseimbangan alam Dan keuntungan lain dari plastik biodegradable ketika dibuang ke alam Akan lebih mempercepat kesuburan tanah Yang diakibatkan tarurannya plastik dengan membantu ukur hara yang dibutuhkan oleh tanah Berikut adalah metode penelitian atau cara pembuatan bioplastik Yang pertama adalah penyiapan sampel pati Menghancurkan tongkol jagung dengan cara dicacah kemudian diblender sampai halus Kemudian setelah diblender Tepung tadi direndam dengan akuadas 250 ml selama 24 jam Kemudian disaring dan menghasilkan residu atau ampas berupa pati Pati pesetuk dikerihkan di okan selama 24 jam dengan suhu 50 dc Kemudian disaring menggunakan ayakan 100 ml Yang kedua adalah pengancaran asam asetat Memipet 100 ml asam asetat 1% Kemudian cara yang ketiga adalah pembuatan larutan pati Membutuhkan pati sebanyak 5 gram dan akuadas sebanyak 100 ml Kemudian dipanaskan di hot bread menggunakan magnet speed selama 25 menit dengan suhu 80 dc Membuat larutan kitosan Membuat larutan kitosan dengan menyiapkan kitosan 3 gram Kemudian dimasukkan ke dalam gelas biala 200 ml Kemudian dilarutkan dalam asam asetat 1% sampai volume 110 ml Kemudian dipanaskan dan diaduk dengan magma buksir selama 25 menit dengan suhu 80 dc Sampai larutan homogen dan membentuk larutan kental Penambahan larutan kitosan berfungsi untuk memperbaiki kekuatan lembar bioplastik yang dihasilkan Kemudian cara yang kelima adalah membuat larutan bioplastik Larutan kitosan dan larutan pati dicampurkan dan ditambahkan gelisero 25% Larutan dihomogenkan menggunakan magnetik stir dengan suhu 80 dc Selama 25 menit Selama 25 menit Kemudian dilakukan pencetakan bioplastik Campuran dituang di kaca dengan ukuran 20 x 220 cm Kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50 dc Selama 2 x 24 jam Setelah 2 x 24 jam kemudian dikeluarkan dan didinginkan di suhu ruang Kemudian bioplastik disimpan di tempat sekitar udara Berikut adalah ajuan jirna yang saya gunakan Yaitu yang pertama dari Unifitas Muhammadiyah Sukakarta Yang nomor 2 adalah Uwin Alauddin dari Makassar Yang ketiga dari Uwin Mataram Yang keempat dari Unifitas Rewijaya Terima kasih Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya Semoga bermanfaat Jika ada salah kata mohon dimaafkan Tetap stay at home Stay safe Stay healthy Dan stay happy Dan jangan lupa jaga kebersihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih